Intro Perebutan Jabatan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN diperkirakan berlangsung seru dalam Kongres V di Kendari Sulawesi Tenggara. Empat kandidat akan bersaing meraih posisi puncak di Partai Berlambang Matahari Terbit itu. Keempat nama itu adalah Asman Abdur, Terajat Wibowo, Mulfakri Harahap, dan Petahana Sotilfi Hassan. Jika melihat portfolio dan peta kekuatan para calon kota umum, maka opsi aklamasi tampaknya memang sulit terwujud. Sebab keempat calon yang muncul saat ini sama-sama memiliki basis dukungan baik di DPW dan DPD. Bahkan di belakang mereka juga ada tokoh-tokoh senior PAN seperti Amin Rais, Hatar Jasa, dan Sutriso Bajir. Para tokoh itu memiliki preferensi calon yang berbeda-beda. Kota umum PAN, Sokrivi Hassan, dipastikan berseberangan dengan kubu Amin Rais dalam perbutuhan kursi ketua umum. Ini karena Amin Rais mendukung calon kota umum, Mulfakri Harahap, yang menggandeng Hanafi Rais sebagai calon sekretaris jeneral. Hingga kini keempat kubu optimistis bisa memenangi kontestasi. Masing-masing kubu mengaku sudah mendapat dukungan dari DPW dan DPD se-Indonesia. Tim Liputan, Berita 1 Jakarta. Pemirsa siapa layak pimpin PAN? Itulah topik dialog kita pagi ini dan untuk membahasnya telah hadir di studio pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Dan nanti kita juga akan mencoba untuk menghubungi salah satu dari keempat calon ketua umum PAN yang kini sedang berada di Kongres PAN kelima di Kendari Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, Kamu Gun. Terima kasih sudah hadir. Kemarin mungkin kalau kita nonton di media-media di televisi atau membaca berita-berita online yang mainstream, kita akan mengetahui bahwa terjadi hal-hal yang lagi menghebohkan, lagi ricuh di Kongres PAN di Kendari. Ini Anda melihatnya kalau dari Zulkifli Hasan sendiri sudah melakukan konferensi pers, menyatakan bahwa ini hal yang biasa, ditubuh PAN, begitu ya. Tapi kalau Anda sendiri membacanya, ini hal yang biasa atau memang mengarah kepada sesuatu hal yang tidak sehat pada sebuah Kongres Partai Politik untuk memenuhi calon ketua umumnya? Terima kasih. Jadi gini, Kongres itu biasanya memang eskalasi politik kan meningkat. Seiring dengan rivalitas biasanya dan seiring dengan proses dukung-mendukung untuk pada akhirnya mengerucut pada suara nanti. Itu kelaziman dalam sebuah kontestasi internal partai. Dan biasanya memang Kongres-Kongres yang sifatnya lebih terbuka, itu pasti akan ada riak-riak. Masalahnya adalah apakah itu akan menjurus ke destruktif atau tetap masih bisa terkanalisasi sebagai konflik yang wajar dalam sebuah perhelatan Kongres. Saya masih melihat yang aspek kedua sih di PAN ini. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat peta ya, dalam kepemimpinan terakhir di Partai Amanat Nasional sebenarnya pola yang dimainkan oleh Pak Zul Kipli itu kecenderungannya pola akomodasi. Itu karakter kepemimpinan dia di PAN. Sehingga banyak sekali kemudian melakukan proses komunikasi politik, baik internal maupun eksternal. Jikapun ada kemudian menurut saya dalam konteks sirkulasi elit ya, ini kan kata Pilperido Pareto ya, dalam perspektif akademik, sirkulasi elit itu selalu punya dimensi namanya residu. Residu ekonomi dan residu politik. Salah satu residu itu menurut saya adalah rivalitas yang bisa saja kemudian mengarah ke liar atau masih bisa terkanalisasi. Saya melihat PAN ini kan dalam pemberitaan landai. Oke, landai bahwa kan cenderung tidak terlalu, ini ya, gemanya tidak terlalu besar sekali begitu saat ini. Jadi kalau ibarat ini mau Kongres, ini sudah puncaknya, pemberitaan dari kemarin-kemarin itu kan nyari sepi. Coba aja perhatikan, PAN tidak ada di top of mind dari pemberitaan media, sehingga kemudian nyaris tidak bisa memalingkan perhatian opini publik pada Kongres PAN. Nah, peristiwa-peristiwa yang seperti kemarin, itu ya tentu menjadi gimmick yang menurut saya, saya baca ya, itu lebih pada bagaimana manajemen isu sebenarnya dalam perhelatan Kongres yang tentu diharapkan memalingkan perhatian, terutama persa, media dalam konteks bingkai pemberitaan. Kalau bacaan Kang Gundun ini adalah sebuah gimmick yang terjadi pada Kongres, melihat karena memang mungkin kita lihat pesonapan agak sedikit redup belakangan ini, tapi dari salah satu kubur, tepatnya kemarin kubur dari Mulfahri Harahap juga sebenarnya yang memantik ricuh di Kongres Kendari kemarin, justru nampak langsung menuding bahwa saingannya, Zokifli Hasan ini berbuat curang karena mendaftarnya justru tidak di tempat. Nah, ini kalau memang gimmick tapi langsung menunjuk langsung ini, apakah masih terkanalisasi atau sudah mulai terbuka, perang terbuka sebenarnya? Kalau kita lihat indikator ya, pra dan pada saat pelaksanaan, peraknya kan pergerakan kandidat lain, entah itu Pak Drajata, Pak Mulfahri, atau Asman Abnur, itu menurut saya tidak terlalu eksplosif ya. Pergerakan dalam konteks rivalitas yang serius itu kan butuh tiga syarat ya. Satu, memperbesar probabilitas perolehan suara, karena pemilik suara itu DPW, maka basis penerjemahannya adalah penguasaan basis teritorial DPW untuk kemudian diharapkan pada saat Kongres itu mendukungnya. Nah, ini kan nyaris ketiga kandidat ini, pergerakannya juga tidak terlalu kelihatan dalam penguasaan suara DPW-DPW. Kalau klaim Zul dan timnya benar, kurang lebih 30 DPW kan sudah dikuasai, artinya kan hanya empat taruhlah DPW yang mungkin belum betul-betul bisa dikuasai. Artinya apa? Kalau kita lihat pergerakan pra-Kongres sampai Kongres, ketiga kandidat di luar Zul itu menurut saya manufernya sangat biasa. Itu aspek pertama. Kemudian aspek kedua, tentu intensnya dalam membangun narasi opini publik. Kan kalau mau seriusan maju, menjadi petarung di Kongres, mungkin dua-tiga tahun dari pra-Kongres itu dia mengartikulasikan pesan-pesan politiknya secara lebih jelas, bahwa saya calon ketua umum PAN berikutnya, dan ini kan tentu terhubung juga dengan akseptabilitas dirinya di internal maupun eksternal. Setidaknya juga sebagai calon yang ingin mencalonkan diri, lebih mempromosikan diri. Untuk lebih, intinya lebih dikenal masyarakat begitu ya. Kan itu kan namanya publisitas politik. Dan menurut saya kalau ditanya jujur, misalnya apakah Anda tahu, dengan tiga nama selain Zulkifli Hasan, agak kesulitan tuh publik. Meskipun sebenarnya yang memilihkan di DPW. Tapi kan artikulasi opini publik untuk memperbesar ruang manufer dia, tentu juga penting untuk membangun narasi kepemimpinan. Selain bacaan gimmick tadi itu menarik sebenarnya. Tapi dari keempat calon ini, dan salah satunya adalah Zulkifli Hasan sebagai petahanan, bisa tidak kalau kita mengartikan, oke kita agak menyingkirkan Asmar Abnur dan juga Derajat Wibowo, tapi ada Mulfahri Harahap yang nampaknya, kalaupun memang tidak terlalu getol untuk melakukan publisitas politiknya lah, atau mungkin manufer-manufernya, tapi nampaknya dia yang paling bersemangat juga untuk merebut posisi ketua PAN 2020-2025. Ya, itu pertanyaan bagus karena memang orang akan mengaitkan. Tetap terlihat nyata begitu. Iya, karena orang akan mengaitkannya dengan reverence power. Kekuatan rujukan yang kemudian berada di belakang orang-orang itu. Taruhlah misalnya ada Amin Rais yang diasosiasikan, ini diasosiasikan misalnya berada di belakang Mulfahri gitu ya, karena ini juga terhubung dengan petapan sejak berdiri sampai sekarang, itu selalu menjadikan Amin Rais sebagai salah satu reverence power yang signifikan. Tapi saya terserang aja juga tidak terlalu yakin sekarang gitu dengan kekuatan referensi yang kemudian diasosiasikan dengan Amin Rais dalam Kongres sekarang itu berpengaruh signifikan begitu. Mengingat apa, saya perhatikan ya, beberapa kali proses politik terjadi di PAN belakangan, itu komunikasi Zul Kipli itu dengan Pak Amin Rais pada akhirnya kemudian sampai di ZOPA-nya atau Zone Opposible Agreement-nya gitu. Dan saya kira dalam konteks perhelatan Kongres ini pun, pada akhirnya mereka Amin Rais dan Pak Zul... Akan tetap duduk bareng begitu artinya? Tidak terlalu menampakkan psychological barrier yang benar-benar luar biasa. Jadi karena ada hubungan juga begitu secara... Kalau saya membaca begini, PAN sedang membangun semacam narasi justru ke eksternal, bahwa di PAN itu tidak aklamasi gitu lah. Sementara tren partai-partai yang lain sekarang itu kan aklamasi, BDI Perjuangan. Tapi sebenarnya itu juga sudah digulirkan ke publik bahwa ada keyakinan bahwa ini nampaknya tidak akan terjadi aklamasi pula begitu di dalam Kongres kali ini. Iya, itu yang saya pikir mau dikonstruksi gitu ya. Karena gini, PAN terus terang aja salah satu partai yang kehilangan, bukan kehilangan marwah ya, tapi kehilangan isu publik, terutama sejak ketidakjelasan posisinya di mana, apakah di ruling party atau oposisi. Ingat mungkin 2014 PAN adalah penantang bagi Pak Jokowi karena mendukung Prabowo Hatta, kan masih ingat ya. Tapi kemudian satu tahun setelahnya, PAN bersama Golkar kemudian masuk ke dalam pemerintahan. Dan posisi itu tidak menguntungkan market politik terutama di pemilu ya. Di pemilu legislatif, PAN juga salah satu partai yang stuck dan cenderungan turun. Berbeda dengan misalnya PKS yang karena posisi yang asertif, artikulatif, memosisikan diri sebagai pengkritik rejim Pak Jokowi, dapat insentif elektoral gitu. Nah, belakangan kan menjelang 2019 kemarin pemilu, Pak Amin Rais gencar juga melakukan kritik. Tapi partainya gamang. Iya. Tidak, ternyata kritiknya itu tidak mewakili partai ini mau kemana begitu ya. Itu maksud saya. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Nampaknya mengapa posisi ini begitu menarik, tapi tidak terlalu bersemangat pula untuk memperebutkannya. Itu di segmen berikutnya. Kang Ungun, pemirsa tetap apa bersama kami. Morning Talks akan segera kembali. Usai Cetera. Selamat menikmati.